Yo hallo para bujang sekalian, bertemu lagi dengan Kang Komik disini. Jika Kang Komik bertanya kepada kalian karakter terkuat yang ada di Marvel, mungkin kalian akan menjawab Thor, Iron Man, Thanos, atau Deadpool. Tapi jawaban yang benar adalah para entitas kosmiklah karakter terkuat di Marvel. Nah, di video kali ini Kang Komik mau membahas tentang 10 entitas kosmik terkuat yang ada di Marvel Universe. Seperti biasa, kita putar dulu intronya. Nomor 10. Galactus Mahluk kosmik tukang makan planet ini sangatlah kuat dibanding superhero yang ada di bumi. Dari hobinya saja, yang makan planet sudah ketahuan seberapa kuat Galactus ini. Galactus memakan planet untuk memenuhi kebutuhannya akan energi. Selain itu, kebaradan Galactus di Universe juga berperan penting untuk menjaga keseimbangan Universe itu sendiri. Galactus memiliki energi kosmik yang hampir tidak terbatas. Galactus mampu memanipulasi materi dan energi, membuat medan gaya yang tidak dapat ditembus, membuat ledakan energi yang dengan mudahnya bisa menghancurkan planet, membuat lubang cacing dan portal untuk menuju dimensi lain. Dapat melakukan teleportasi, membaca pikiran, bisa menggunakan telekinesis, dapat merekonstruksi materi, dapat mengubah materi menjadi energi, dapat menghapus ingatan, dan memanipulasi jiwa, bisa menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang mati. Galactus adalah makhluk abstrak yang wujud aslinya tidak dapat diketahui. Wujud dari Galactus tergantung kepada ras yang melihatnya. Seperti manusia, melihat Galactus sebagai om-om raksasa yang memakai helm berwarna ungu. Nomor 9. Dormammu Sang penguasa dimensi kegelapan, Dormammu sudah kita lihat kemunculannya di film Dr. Strange. Di film ini, diperlihatkan Dormammu membunuh Dr. Strange seperti membunuh seekor serangga. Bahkan, jika bukan karena Time Stone-nya, sudah dapat dipastikan Dr. Strange akan mati pada saat melawan Dormammu. Dormammu memiliki kekuatan berupa dapat memanipulasi dimensi kegelapan. Ya, sebagai penguasa mutlak dari dimensi kegelapan, Dormammu bisa dengan sesuka hati memanipulasi dimensi kegelapan. Dia bisa membuat dimensi kegelapan menjadi bagian dari tubuhnya, atau bahkan bisa membuatnya menjadi senjata untuk menyerang musuh-musuhnya. Selain itu, Dormammu juga abadi, karena di dimensi kegelapan adalah dimensi yang tidak memiliki konsep waktu. Selain itu, Dormammu juga dikenal sebagai ahli dalam membuat strategi. Nomor 8. Phoenix Force The Phoenix adalah kekuatan kosmik alam. Sebuah makhluk abadi yang mewakili semua kehidupan yang pernah ada, maupun yang akan ada. Biasanya, Phoenix Force lebih sering bersemayam di dalam tubuh Avatar, atau orang yang dipilihnya. Orang yang dihinggapi oleh Phoenix Force memperoleh kekuatan yang sangat luar biasa. Phoenix Force memiliki kekuatan berupa dapat menciptakan maupun menghancurkan. Selain itu, Phoenix Force juga bisa membuat proyeksi energi, kemampuan untuk memanipulasi pada tingkat subatom, kemampuan untuk melakukan perjalanan bebas melalui ruang dan waktu, kemampuan untuk menyerap berbagai energi, dapat kembali dari kematian, dapat menghidupkan orang mati, mempunyai kemampuan telepati dan telekinesis yang sangat kuat, dan dapat melakukan teleportasi menggunakan lubang cacing. Nomor 7. Shitorak Entitas yang tinggal di dimensi yang bernama Crimson Cosmos ini memiliki kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Shitorak juga bisa memberikan sebagian kecil dari kekuatannya kepada makhluk lain yang dia pilih sebagai avatarnya. Seperti saat memberikan kekuatannya kepada Juggernaut melalui Crimson Gems of Shitorak. Untuk melihat kekuatan Shitorak dapat kita lihat dari salah satu avatarnya, yaitu Juggernaut. Namun, kekuatan Juggernaut hanyalah secuil dari kemampuan sebenarnya dari Shitorak. Shitorak bahkan mampu menciptakan kehidupan, seperti saat dia menciptakan seluruh ras elf dari energi sihir, hanya untuk memuja dirinya. Ya, pada dasarnya Shitorak adalah dewa magis, yang sangat kuat dan maha kuasa di dalam Crimson Cosmos. Nomor 6. Oblivion Oblivion merupakan perwujudan dari kekosongan, keruntuhan, dan kehancuran alam semesta. Oblivion tercipta sesaat setelah alam semesta itu sendiri terbentuk. Dilihat dari namanya saja, Oblivion memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam semesta. Ini saja sudah menggambarkan seberapa kuat Oblivion ini. Selain itu, Oblivion juga memiliki kemampuan, berupa dapat melintasi dimensi, dapat memanipulasi probabiliti dan realisi, dapat mengubah ukuran, dapat memanipulasi jiwa makhluk hidup, dan dapat menembakkan berbagai serangan energi yang sangat merusak. Nomor 5. Infinity dan Eternity Dua makhluk kosmik ini tidak dapat dipisahkan. Infinity merupakan perwujudan dari potensi keberadaan yang tidak terbatas. Infinity merupakan saudari perempuan dari Eternity, yang karena mereka sering dimanifestasikan dalam wujud pria dan wanita. Bersama-sama, mereka berdua menjaga keinsembangan hidup dan mati, di mana Eternity mewakili semua waktu di alam semesta. Sedangkan, Eternity mewakili semua ruang dan kekuatan kosmik di alam semesta. Infinity memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Infinity dapat menggunakan energi kosmik untuk berbagai kebutuhan. Selain itu, Infinity juga bisa memanipulasi energi, hampir maha tahu dan juga hampir maha hadir. Sedangkan saudaranya Eternity mewakili semua waktu di alam semesta Marvel. Seperti namanya, Eternity bisa ada di semua tempat secara bersamaan. Eternity dapat mengubah ruang, materi, dan energi di sekitarnya untuk kepentingannya. Dan juga seperti Infinity, Eternity juga hampir maha tahu dan hampir maha hadir. Nomor 4, Mistress Death Sesuatu yang sangat ditakuti oleh semua orang, yaitu kematian. Mungkin jika Anda adalah Thanos, Anda mungkin akan mencintainya. Ya, Mistress Death adalah perwujudan dari kematian itu sendiri. Sering dinampakkan di dalam wujud seorang wanita. Yaitu Lady Death, maupun dalam wujud Grim Reaper. Death adalah kekuatan di Marvel Universe yang sangat kuat. Kekuatan yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati di semesta Marvel. Death memiliki kendali penuh atas jiwa. Dia bisa mengirim jiwa ke neraka, atau membiarkan jiwa tersebut terperangkap dengan keadaan tidak berwujud. Atau melakukan apapun yang dia mau dengan jiwa tersebut. Selain kemampuan untuk membunuh siapapun yang dia inginkan, Death juga bisa memberikan, atau mengutuk seseorang menjadi makhluk yang tidak bisa mati. Ya, seperti Deadpool. Death sangat dipuja dan dicintai oleh Thanos. Bahkan, hampir semua yang dilakukan oleh Thanos, seperti memusnahkan setengah kehidupan alam semesta, menggunakan Infinity Gauntlet, adalah upaya yang dilakukan oleh Thanos untuk memikat hati Mistris Death. Nomor 3, Beyonder The Beyonder adalah entitas kosmik dengan kekuatan yang luar biasa. Beyonder merupakan perwujudan hidup dari The Beyond Realm, yaitu sebuah realita yang eksis di luar Multiverse Marvel. Beyonder menggunakan kekuatannya atas realita, ruang, dan waktu untuk mengamati pertempuran tiada akhir antara kebaikan melawan kejahatan. Terkadang, Beyonder menjadi sekutu bagi para superhero, dan terkadang pula menjadi ancaman. Beyonder juga merupakan dalang di balik Secret World, di mana Beyonder mengumpulkan para superhero dan supervillain di sebuah planet yang dia ciptakan sendiri, di sebuah galaksi yang sangat jauh. Kemudian, para hero dan penjahat disuruh untuk baku hantam. Beyonder sangatlah kuat, dia bahkan hampir omnipotent atau maha kuasa, omnipresent atau maha adir, atau bisa dibilang dia bisa ada di mana saja, dan omniscience atau maha tahu. Selain itu, Beyonder juga mampu membelokkan realita, bisa mengacurkan galaksi, serta dapat mengontrol dan mengandalkan materi dan energi dalam skala alam semesta. Nomor 2, The Living Tribunal. Living Tribunal merupakan makhluk kosmik yang diciptakan untuk melindungi Multiverse Marvel dari ketidakseimbangan. Living Tribunal adalah makhluk yang melampaui kematian, keabadian, keteraturan, dan kekacauan. Living Tribunal memiliki perwujudan humanoid berwarna kuning, dan memiliki tiga wajah. Living Tribunal memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Living Tribunal mampu menghapus semua realita dari eksistensinya. Living Tribunal hampir maha tahu, maha kuasa, dan ada di mana-mana. Living Tribunal juga pernah membuat kekuatan dari Infinity Gauntlet menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Living Tribunal ini. Selain itu, Living Tribunal merupakan makhluk tunggal di Multiverse Marvel, yang artinya, di miliaran alam semesta hanya ada satu Living Tribunal. Satu-satunya yang bisa melampaui Living Tribunal adalah The One Above All. Nomor 1, The One Above All. The One Above All merupakan entitas tertinggi di Marvel. Dia juga merupakan tuan dari Living Tribunal. The One Above All merupakan satu-satunya entitas di Marvel Multiverse yang memiliki kemahakuasaan sejati, yang mana tidak ada entitas atau mahluk lain yang lebih maha kuasa dibandingkan dirinya di Marvel Universe. The One Above All memiliki semua kekuatan yang dapat kita bayangkan, dan The One Above All memiliki semua kekuatan itu di dalam skala Multiverse. Ya, simple saja dia dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video mengenai entitas terkuat yang ada di Marvel. Jika kalian suka, silakan like dan tinggalkan komentar sampai bertemu di video selanjutnya.